Hai viralnya rekaman CCTV yang menunjukkan arogansi Rizky Bilar KDRT yang selama ini bukan hanya sekali yang punyanya pada tanggal 28 September lalu kini dikuat oleh pihak kepolisian dan Rizky Bilar apakah menyerah hingga hari ini ia datangi polis Metro Jakarta Selatan untuk langsung diperiksa ini kata kabit Umas Poles Metro Jakarta Selatan Pak Sulfan terkait hal tersebut Rizky Bilar KDRT yang dialaminya kerasan berumah tangga itu bukan pertama kali yang dilakukan pada 28 Oktober itu ya itu 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 bukan pertama kali dialaminya Oh sebelumnya juga dia sering mengalami kerasan berumah tangga kemudian itu puncaknya lah itu dia sudah tidak tahan lagi dan kemudian pernah juga ya itu si Rizky Bilar itu emosi marah ya dan Rizky Bilar itu melempar bola ya tapi dia kepleset Oh ya itu nyasih Rizky Bilar itu tidak kena santa berumah tangga ya coba kebayangkan itu bola itu dilempeng muka kepala ke rumah kepala yang mana kemudian ada dierti yang dialaminya kerasan berumah tangga itu bukan pertama kali yang dilakukan pada 28 Oktober itu ya itu itu apa September ya itu bukan pertama kali dialaminya Oh sebelumnya juga saya istri yang mengalami kerasan berumah tangga satu kan mereka ya kita akan ke sana abang belum tahu kondisi leksi seperti apa ya berarti sekarang ini ya tapi hari ini kan kita belum bisa karena kan kita baru kuasa baru kemarin untuk hari ini bila terakhir kali ketemu leksi kapan bang? sudah bertemu belum bang? waktu rumah sakit? oh pernah punya rumah sakit? iya waktu rumah sakit abang ada di saat ini? saya nggak ada karena kan saya baru ketujuh sepaling sebagai kuasa punya tapi masih dikontekan sih bang mereka? kemarin video call? video call? video call? iya iya sudah video call ini masih berbicaraannya karena mereka perlu hanya menunjukkan saja ya artinya kita berharap karena ini bagian dari ya kan kuasa hukum dalam hal ini kan penyiasat hukum ya untuk meminta agar iya klan kami dalam ambilin si Lesti semoga mereka bisa menyelesaikanlah bersatu kembali bagi Afati di mana bang? oh nggak baru di Afati ingin kembali ke rumah bang? aku orang tahu itu abangnya terumah tidak mau baik kerumah karga kerasan itu siapa? Lesti saya gini makanya informasi kan informasinya kan kita nggak jelas apalagi saya bukan kuasa hukumnya si Lesti kan iya nah ada yang bilang dia di rumah maret media dan nah jadi saya nggak bisa memastikan terkait mas Lesti agar si laki-laki itu tidak bisa satu rumah nggak bang? bang? satu rumah nggak bang? bang tapi kami tulisnya saat ini kan posisi mereka untuk menenangkan diri masing-masing hatinya iya tapi kita tetap berupaya dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum berupaya untuk mereka bersatu kembali bang soal KDRT tadi kan abang yang satu lagi mengatakan bahwasanya Bilar tidak mengakui KDRT karena belum ada bukti Bilar di periksa begini, begini, begini yang namanya pengakuan dan tidak kita pengacara tidak bisa mendahului karena ini masih tingkat penyelidikan nanti kalau sudah ada pemeriksaan dalam BAB keterangannya itu yang saudara tanya saya akan jawab hari ini kalau saya menjelaskan ternyata berbeda besok kan nggak fair juga ya saya sebagai pengacara ya saya nggak bisa menjelaskan kalau itu teknik-teknik tanahnya penyidik nanti kalau sudah penyidik periksa ya sudah tapi juga saya sampaikan saya tujuannya ini bagaimana antara Rizky dan Bilar bersatu kembali tapi sikis-sikis Bilar itu beneran kena ya bang ya apa Mbak Patilah kita lihat kan media kan terganggu lah mental jiwanya termasuk juga orang tuanya kan kenapa dengan orang tuanya bang kenapa dengan orang tuanya ya setidaknya kan bagi setidaknya kan juga jadi ibaratnya apa ya kejar-kejar teman-teman para media sekarang kan nggak bebas juga kan makanya perlulah kita sebagai pengacara yang itu menyampaikan Bang artinya dia mantap pemerintahan dong bang terakhir bang terakhir bang terapa pengaruh fisikis Bilar kena nanya bang saya nggak tahu berapa pengaruh tetapi saya ketemu dia tanggal 4 dia sudah memanggilkan ya dari ustad dari rohanyawan ya yaitu untuk kebimbangan lah fisikis yang pentangnya supaya kuat maka saya ketemu dengan dia sebagai lawyer maupun dengan Nah, makanya kemarin Kalau fisik dia Baik, tapi mentalnya masih terganggu dikit Cukup ya, sampai minggu depan ya Minggu depan ya Saya gak bisa menyebutkan lah ya Kalau masalah Ustadznya siapa ya Karena nanya beda ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Luffy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton